Hingga akhir tahun 2020, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat paling tidak 375 juta serangan teknikal pada ruang siber Indonesia. BSSN juga menengarahi adanya serangan masif pada bangsa Indonesia dalam bentuk dimensi serangan sosial. Menyadari resiko dan bahaya fenomena tersebut, BSSN sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab pada keamanan siber melihat urgensi, penyusunan kebijakan yang integratif dan pekajamai guna mengkoordinasikan aspek penyelenggaraan sistem informasi nasional untuk membangun ruang siber yang aman, handal dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, inilah simposium strategi keamanan siber nasional Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2020, selamat datang di Yogyakarta. Ibu Bapak sekali yang saya hormati, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk ruang baru atau domain baru di mana dilaksanakan aktivitas manusia secara virtual yang dikenal dengan istilia dunia maya atau ruang siber. Untuk mengamankan itu, Bapak Presiden mengeluarkan perpres tahun 2017 yaitu membangun atau membentuk ruang badan siber dan sandi negara yang bertugas mengamankannya. Terima kasih. Terima kasih.